Sejak dikenal banyak orang melalui channel Youtube miliknya, Han Yura kini mulai sering tampil di TV dan acara off-air di berbagai tempat. Memiliki subscriber Youtube lebih dari 60 ribu, akhirnya Yura meluncurkan single lagunya di acara Youtube Fan Fest Indonesia yang diadakan di Skino Hall Gandaria City kemarin malam. Jadi saya mendapatkan kesempatan yang sangat berterima kasih untuk bisa manggung di Youtube Fan Festival. Dan karena saya baru-baru ini baru rilis lagu yang namanya Kosong juga, jadi saya mendapatkan kesempatan untuk bisa manggung di sana. Ternyata single perdana cewek asli Korea ini terinspirasi dari boneka Hiu yang selalu ia bawa, yang ia beri nama Kosong. Ada boneka yang bernama Kosong yang saya selalu bawa di konten saya dan juga di kelas internasional. Dan banyak orang yang senang dengan konsep Kosong itu, jadi saya menggambarkan hubungan saya dengan Kosong, di mana Kosong itu sudah merasa kehilangan sama saya karena saya mulai laku di dunia Youtube. Sukses merilis single sebagai seorang punya ini, lalu apa ya kesulitan yang sering dihadapi oleh wanita yang sudah 11 tahun tinggal di Indonesia ini sebagai seorang Youtuber? Khususannya mungkin harus konsisten mungkin, karena Youtube itu benar-benar kita mulai dari nol dan sampai selesai dari seorang diri kita, jadi harus bikin konsep dan juga harus benar-benar jadi dan syuting dan sampai editing, mungkin itu yang perlu waktu yang benar-benar terfokus untuk bikin konten yang baik. Sebagai Youtuber yang melihat perkembangan Youtube di Indonesia itu sangat cepat dan sangat pesat, menurut saya karena banyak teman-teman kecil yang benar-benar sudah familiar dengan media yang namanya nonton Youtube dengan HP-nya itu sendiri, menurut saya bakal perkembangannya bakal terus meningkat sih menurut saya. Tetapi saya takutnya nanti ini bisa menjadi sebuah mimpi yang palsu kepada anak-anak kecil, mungkin itu kelihatannya keren, kayak main-main doang dan bikinnya gampang, tetapi tidak seperti itu juga. Kita harus benar-benar bertanggung jawab bikin konten atas nama kita, dengan nama kita. Jadi saya berpikir, saya berharap semoga anak-anak kecil pun bisa lebih mengenal yang namanya Youtuber dan Youtube itu seperti apa daripada mereka hanya mengenal Youtube sebagai sesuatu yang keren dan kelihatan artis.